Pemirsa Arahim yang tercinta kita bertemu lagi Udah lama ya kita gak produksi podcast Tapi kita sore ini kita produksi lagi Seperti sebelumnya saya Karena ini orang menarik Dan susah dipegang buntutnya Jadi mumpung saya bisa lagi megangnya Saya pegang dia Saya kali ini sekali lagi Ada tamu yang istimewa Yaitu Pak Rektor Winsunan Ampel Surabaya Assalamualaikum Pak Rektor Waalaikumsalam Bagaimana Pak Rindu? Sehat ya? Alhamdulillah Penyelenggan gimana? Alhamdulillah Sibuk ya? Kita ini kan ketemu hanya di dunia maya aja ya Ketemu fisik sejarahnya Iya ini saya denger-dengar katanya Prof Zaki sekarang jadi Apa sih yang penyelesaikan? Penyelesaikan non-judisial Non-judisial? Pelanggaran ham berat Masa lalu Ini langsung kepres ya? Langsung kepres Langsung kepres Ada berapa orang yang masuk di kepres gitu? Ada 11 11 orang Bimpin namanya tim PT HAM Sesuai nama yang diberikan oleh kepres nomor 17 tahun 2022 Dan satu-satunya Rektor PT KI ya? Betul Itu gimana ceritanya satu-satunya Rektor PT KI yang bisa masuk ke tim PT HAM? Ya saya tidak tahu bagaimana Ada lobby khususnya? Oh enggak Tiba-tiba kemudian ditelepon oleh Jakarta dan menjelaskan bahwa Bapak Presiden ini akan segera launching tim yang diharapkan oleh beliau Bisa membantu menyelesaikan pelanggaran ham berat masa lalu Tapi dengan menon-judisial Non-judisial ya Karena yang di-judisial tetap jalan Persidangan Ya 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 Terjalan Tapi ini yang di-judisial dengan konsentrasi kepada korban Kayak pemulihan hak-hak korban Pengakuan bahwa ini adalah korban pelanggaran ham Betul Nah kesana arahnya Itu katanya denger-denger, denger-denger aja ini Katanya begitu masuk di tim ini semakin jarang pulang jadi bangtoy Semakin jadi bangtoy Ya Jakarta karena tim ini bekerja diberi waktu oleh Presiden Hanya tiga bulan Dan terpotong dengan masa awal yang kita butuh penyesuaian kegiatan dan selanjutnya ini Lalu praktis kira-kira bekerja ya 2,5 bulan dengan kafij area yang cukup luas Karena Saya Indonesia ya Saya Indonesia ya Oke Ada kes yang memang berbasis daerah Ada kejadian-kejadian pelanggaran ham berat masa lalu yang distribusi wilayahnya itu sangat luar Seperti pelanggaran ham berat tahun 65 Kemudian Petrus Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah Dukun Santet Dukun Santet yang Yang terutama sebetulnya lokusnya banyak di Jawa Timur Sekalipun di beberapa tempat Kayak di Jawa Barat juga ditemukan ya Tapi sebetulnya lokus utamanya ada di Jawa Timur ya Di wilayah Tengwangi sampai ke Malang sana Oke Pemirsa Arakim tercinta Sebetulnya ini tadi saya sedang mengawali saja Saya hanya ingin mengajak para pemirsa untuk tahu bagaimana sibuknya Rektor Uwin Sunan Ampel Surabaya Prof Zaki Ini penting Karena Saya tahu di akhir tahun kemarin Dan kemudian diulangi lagi di awal tahun ini Ada laporan bahwa Uwinsa itu selama periode kepemimpinan beliau ini Yang hanya berapa bulan Prof? Lima bulan praktis ya Lima bulan ya Sebotolnya Sebotolnya Itu panen penghargaan Panen penghargaan Itu untuk penghargaan yang kategori tahunnya 2022 itu ada berapa? Uwinsa Kita mendapatkan 13 penghargaan level nasional Dan 13 itu tidak semuanya oleh Menteri Agama Oke Bukan semua oleh Guzman Tapi ada beberapa yang memang itu bagian dari apresiasi yang diberikan sebagai bagian dari penghormatan kepada kinerja yang dicapai oleh Uwinsa Iya Beberapa diantaranya mungkin Prof ini yang penting untuk saya ceritakan Sebagai contoh adalah Soal penganugerahan kinerja oleh Kementerian PAN-RB Atas kategori atau bidang yang terkait dengan inovasi pelayanan diri Oke Uwinsa Surabaya punya terobosan yang disebut dengan ide asalam Bagaimana mengkonversi sampah itu menjadi saham Jadi isu yang terlibat di situ adalah isu kesehatan Kemudian isu ekonomi Dan isu kemiskinan Serta yang keempat adalah isu inklusi syariah Inklusi syariah Bagaimana kemudian sekarang ini bahwa investasi tidak hanya milik orang kaya Investasi itu milik semua Dan ide asalam memberikan inspirasi bahwa kita yang tidak dalam kenewahan finansial Itu bisa mendapatkan dan bisa berkontribusi untuk investasi melalui sampah Itu yang masuk top 45 inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2022 itu Betul Dan itu langsung diberikan oleh Menteri PAN-RB di Jakarta bersama puluhan kementerian lembaga dan juga pemerintahan daerah yang diberi apresiasi juga oleh Menteri PAN-RB Ini yang mendapatkan top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2022 itu dari PT KIN itu Uwinsa satu-satunya Satu-satunya Uwinsa satu-satunya Top 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 Nah lebih dari itu Prof, tadi kan kementerian RB Tadi kan kementerian RB, Uwinsa Lantel Surabaya juga diganjar oleh Kementerian Keuang Oke Direkturat SPSN itu melihat bahwa SPSN ini apa dulu? Surat berharga suku Nah kita di Ini kita hutang lah pokoknya ya Iya Hutang ke uang negara Uang ke hutang ke uang negara Dan dari puluhan lembaga yang mendapatkan hutang dari negara melalui SPSN Semua dalam pandangan Direkturat SPSN Kementerian Keuangan itu tidak tampil dan tidak selesai dengan prestasi yang baik Intinya bermasalah lah ya? Bermasalah semua Bermasalah Outstanding dari sisi Kementerian Keuangan ya Tapi kemudian Kementerian Keuangan memberikan apresiasi satu-satunya SPSN yang paling baik Tepat waktu, capaian paling baik dan hasilnya sangat mengagumkan itu Uwinsa Lantel Surabaya Itu jadi Sat ini Apa sih disini ya? Saya punya beberapa ini Satker pengelola SPSN terbaik Betul Betul Tahun 2022 Dan hasilnya paling baik Tata kalau keuangannya paling clean and clear Dan juga selesai sebelum waktunya Pelasangannya Itu yang kampus yang ini kan? Kampus baru kita ini ya? Kampus baru kita yang di Gunung Ayer Yang di Gunung Ayer itu Betul Gitu Oke, jadi kalau misalkan ada yang merasa nggak berbangga Menurut saya Kalau saya melihat deretan prestasi ini Apalagi yang nggak memiliki kebanggaan itu Orang internal Uwinsa Rasanya dia kemana aja ya? Ya, ya Harus bangun dari tidur Harus bangun dari tidur Harus bangun dari tidur Mereka ini sudah melesat jauh Iya Kenapa? Karena bukan kementerian agama semata-mata yang mengapresiasi Kementerian yang non-agama PAN-RB PAN-RB Keuang-uang Memiliki apresiasi Yang itu isunya sebetulnya sama sekali bukan isu core business PTKIN Bukan Bukan Contoh inovasi pelayanan publik Ini kita keluar dari sekedar isu agama Tapi ngomongin soal isu kesehatan Lingkungan Isu lingkungan Yang lalu kita bisa carikan dengan inklusi keuangan Tapi Pak Rektor Pak Rektor Lima bulan atau Iya sekitar segituan Lima bulan, enam bulan ya Itu mendapatkan sekian banyak Bangga tentu bangga Saya aja bangga Ngeliat kayak gini ya Tapi puas nggak sih? Kalau dari sisi Apa ya Indeks Pengukuran indeks Pinerja yang kita inginkan Belum Belum puas Apalagi yang diinginkan Tetapi Ini awal yang baik Prof ini Awal yang baik Ketika kita membangun Kembali Kemuliaan yang ada di Uwinsa ini Kita mengawali Dengan langkah yang baik Dan tentu Langkah yang baik ini Kita semua harus Berterima kasih Kepada Pada pendahulu Yang telah membesarkan Uwins Suranampal Surabaya Yang dulu namanya IWM Berhubungan jadi Uwins Ya saya kira Uwins Suranampal Surabaya hari ini Tidak akan bisa mencapai prestasi itu Jika tidak ada kemungkinan Prof. Mahdar Tidak ada kemungkinan Prof. Allah Tidak ada kemungkinan Prof. Nursyad Lektor-Lektor sebelumnya Lektor sebelumnya Prof. Mujian Resursusnya Nah ada tuh keberkahan Yang diberikan oleh Para pendahulu kita ini Harus kita rawat Betul Jangan berharap kemudian Kita bisa membangun kemuliaan Jika kita tidak merawat Legacy yang diberikan Dan diberikan oleh Para pendahulu Dalam momen Sekarang saya ingin tanya ke Pak Rektor Ini membayangkan Imagining your dream Your hopes At the end Your period Sebagai Rektor Apa sih? Legacy apa sih? Yang ingin dikukuhkan Sebagai seorang Rektor Poin Suran Anten ini Kita ini yang besar Perkahan sejak kelembaganya Sejak sangat bapak Dan tua ya? Dan tua SDM kita sangat kuat Potensi ekonomi kita sangat kuat Nilai strategis dari aset yang kita pula itu sangat tinggi Maka hanya dengan cara dan kerja keras Yang harus kita lakukan Itu yang kemudian membuat Kemewahan, kemuliaan Maruah kampus ini akan bisa terjaga ke depan Nah karena itu Dalam bayangan saya Mewakili seluruh keluarga UIN Kita sangat yakin Dengan tekat kita bersama Dukungan kita semua Tahun 2024 2024 UIN Semang Ampel Surabaya Akan menjadi perkuan tinggi Negeri berlebaran hukum Di PTNBH ya? Di PTNBH Nah Setahu saya kan sampai sekarang PTKIN belum ada ya? Belum ada Belum ada Pertanyaannya Apakah mungkin? Apakah bisa? Sangat bisa Ini dikataan paling sederhana saja Bayangkan Di masa pandemi Tahun 2022 Kita sudah melampaui Indeks energi keuangan Yang dicanangkan oleh UIN Bersama Kementerian Keuangan Di PKBLU Dan Kementerian Agama Kita melebihi Sudah 104% Ini masa pandemi problem Ketika Banyak pendapatan Dan fiskal perkuan tinggi Terganggu Terganggu Maka Kalau kemudian di challenge UIN Sangat mungkin Di masa pandemi Kita bisa bikin NERJAMU LAMBIT Apalagi tahun depan Proyeksi Pandemi sudah Mengalami proses Pergeseran Keandemi dan seterusnya Tapi saya gak nakut-nakutin loh Ini Menteri Keuangan Mulai Mewarning Ini Puncak krisis dunia Krisis ekonomi dunia Kemungkinan akan jatuh Dibilang Dan orang gak bisa Memperkirakan Apa yang akan terjadi Karena Karena Faktor ini ya Perang Rusia Ukraine Sekarang Eropa kan sedang Begitu Eropa Sebegitu Mereka menguasai Pasar ekonomi dunia Yang sangat signifikan Kalau itu ditambah Dengan Amerika Itu sangat signifikan Kalau mereka batuk Semua itu Ya kita akan jatuh Semua Itu juga saya kira Terlalu dipertimbangkan Itu Menjadi bagian dari Challenge yang harus kita jawab Tetapi Ada Prakondisi yang Menjadi kelebihan Indonesia Saya yakin Itu bisa Menjadi modal kita Kenapa Fundamental ekonomi kita Sangat kuat Kedua Sektor informal kita Sangat kuat Yang ketiga Kita ini Big market Nah Ekonomi kita ini kan Sir kulit Kita produksi sendiri Kita konsumsi sendiri Kalau big market ini Kita menjadi modal Keluar dari kantong kanan Masuk ke kantong kanan Masuk ke kantong kanan Jadi kalau Di dunia yang lain Itu orang Berpikir bahwa Memproduksi itu mudah Tapi Mengkonsumsi itu yang sulit Memasakkan yang sulit Nah kita enggak Kita ini Mengandalkan market Yang ada di domestik Kita ini juga sejauh luar biasa Jadi Kelebihan tiga Apa namanya Kondisi ekonomi kita Ini menjadi penting Bagi kita semua Jadi Karena itulah kemudian Kok Kami yakin Karena Kenapa Indonesia pernah Pernah punya pengalaman Krisis moneter Tahun 98 Dan kita bisa recovery Relatif cepat ya Cepat dibanding dengan Hari ini Banyak yang menjadi pasien IMF kan Iya Pasien IMF Walaupun Bola Menang level dunia Tapi seorang Menjadi pasien IMF Iya Pasien Kita enggak Jadi kalau ditanya Apakah kemudian Kita optimis Sayang Wajib merasa Optimis Tentu dengan Beberapa mitigasi Resike Wajib kita pikirkan Dari awal Maka 2023 Bagi WING Serangat Selomba Itu masa transisi Yang Sangat strategis Untuk bisa melakukan Lompatan ke depan Kenapa Karena tahun 2024 Kita menarget Kita akan menjadi PTNB Apakah mungkin Sangat mungkin Sangat mungkin Adel cash Kami Adel cash kita UIN Serangat Sudah mendekati Angka yang Dipersyaratkan Untuk Dilih PTNB Nah Lalu dalam Dua tahun Tentukan Kita semua harus Kerja kerah Dan ada Caranya Ada strategi Yang kita Terapkan Di UIN Serangat Surabaya Maka kalau Menjadi pejabat Di UIN Serangat Surabaya Hari ini Kok berharap Bisa leha-leha Bisa kipas-kipas Saya bilang Sementelat Mas Sementelat Mbak Mestinya Menjadi pejabat Sudah sekian Bunda yang lalu Begitu Ini sebetulnya Rektor Apa CEO Kenapa Saya mengatakan Bahwa Saya ini CEO Karena Satu Dalam bahasa Arab Yang namanya Rektor itu kan Raisul Jamia Pemimpin Probanding Atau Direktur Kalau pakai Bahasa Arab Kayak gitu Kasian Teguh Gue gak ngerti Nah Kita Bukan Satkar PNVP Biasa Kita Satkar Badan Layanan Umum Teorinya Kalau BLE itu Probanding Sebelah Tengah kekara Ini Government Tengah kekiri Ini Corporate Nah Kalau Satkar PNVP Biasa Full Government Government Tata Kelolanya Tapi Kalau BLEU itu Half Government Half Corporate Nah Karena itu Kemudian Saya selalu bilang Teman-teman Kalian Saya ini Rektor Bayi SK Tetapi Bayi Tata Kelola Saya ini CEO Nah Saya punya BOD Board of Direktur Ada Direktur Bidang Akademi Dan Kelembagaan Yang nama Wakil Rektor Saya punya Direktur Bidang Keuangan Administrasi Dan Umum Yang namanya Wakil Rektor Dua Dan saya Punya Direktur Bagian Kerjasama Stakeholder Internal Yang nama Mahasiswa Kemudian Alumni Yang namanya Wakil Rektor Tiga Jadi Prof. Ilung Itu adalah Bagian dari BOD Sebagai Wakil Rektor Ingat Ingat Itu Direktur Aku Semoga Ini jadi Doa Ya Nah Di bawah BOD Di bawah Board of Direktur Itu Banyak Manager Nah Manager Yang Ngukain Ilmu Sosial Ilmu Kodik Namanya Dekan Fisik Oke Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Dekan-dekan ini Levelnya adalah Manager 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 Operasional Di bidang Isu Tertentu Yes Yang Kebijakannya itu Ditetapkan oleh BOD Betul Yang BOD ini Dikepalai oleh Seorang CEO Dan itu Adalah Rektor Itu Rektor Mainset itu Yang harus mulai Diubahkan Kepada kita Itu Anak Bu Henjenengan Ngerti gak Cara kayak gitu Anak Kelola Kayak gitu Ngerti gak Udah pernah dijelasin Sejak pertama kali Prof Inung Sejak pertama kali Dilantik Itu minum malam mereka Sekolah Empat bidang Iya kan Sekolah Administrasi Keuangan Kenapa Ini Prof Inung Gak ikut sekolah Gak ikut sekolah Jadi Teman-teman Para Ini sekolah Tidak hanya BOD ya Tidak hanya Di bawah CEO Tapi juga Para manajer Para manajer Termasuk Apa namanya Manager Sabeng Atau manajer Masa-masa Manajer produksi Macam-macam Itu semua Mereka sekolah Sekolah Administrasi Keuangan Mereka sekolah Apa namanya Akreditasi Mereka juga Sekolah Apa namanya Penelitian Jangan-jangan Mereka sekolah Tetap kelola Waktu itu Pilihannya memang Apakah saya sekolah Atau beribadah Saya memulai beribadah Memang Orang soleh Sama orang baik Itu terlalu beda Beda Jadi belum tentu Orang baik itu Orang soleh Tapi orang soleh Itu mesti orang baik Nah memilih ibadah Itu bagian dari orang soleh Itu mau tidak Kemudian orang baik Nah dari awal Begitu dilantik Mereka sekolah Untuk memahami Mindset baru Tata kelola Panjeningan ini Sekarang itu bukan Sekretar Dekan You are manager Panjeningan bukan Vice Rector Bukan hanya Worker Rector You are Member of Board of Directors Nah mindset itu Kita bangun dari awal Karena itu Suatu yang baru Profimu Maka saya menerapkan Apa yang disitu Namanya Change Management Oke Management Perubahan Level paling bawah Itu information And knowledge Kita dipahamkan Dengan Tata kelola Baru Saya selalu Mengatakan ke teman-teman Sekalian Di masa pandemi Profesi apa Yang tanpa resiko Warga kampus Prof ilum Amazon.com Itu memecat 18.000 karyawan Prof Amazon.com 18.000 Padahal Itu kan Itu yang sama Basisnya online Faktanya Memecat 18.000 Perusahaan Yang ada Di Indonesia Yang startup Bisnis itu Yang selama Dipanggakan Akun-akun Citar Lapan Pekerjaan Masih Ratusan Apapun Waktu itu Dipecah Diberhentikan Kerasnya Tidak kompatibel Dengan Perkembangan Yang ada Tanya saya Adakah pegawai WM Yang dipecah Gara-gara Pandemi Enggak Prof Nah Secara spiritual Kita mengatakan Ini Keberkahan Yang Allah Berikan Keluar kita Tetapi Secara Manajerial Baris Setelah Setelah Secara Kita Bayar Lumas Dengan Kinerja Yang Luar Biasa Nah Maka Mengelola Kampus Hari ini Itu harus Seperti Perusahaan Kenapa Di Dunia Global Kampus Sekarang menjadi Apa yang kita sebut Apa yang dikenal Dunia yang tersebut Yang diiswa Industri Akademi Jadi sekarang Akademi Itu semenjadi Industri Mengelolaannya Ya seperti Pertumbuhan Perusahaan Tentu Kita kan Harus Sosioproner Universitas Tidak Berorientasi Kepada Keuntungan Demi Keuntungan Tapi Keuntungan Yang kita Balikkan Kepada Kemasrakatan Publik Tapi Cara Bekerjanya Harus Seperti Incorporate Itu Kalau Selama ini Yang Menjadi Andalan Income Generating Dari Winsai Itu Apa Jadi Kalau Saya menyebutnya Dengan isilah Fiskal Jadi Incorporate Banget Tentu Enggak Laki-RKL Enggak Dipang Gak RKL Fiskal Fiskal Uwim Surabaya itu memang kita masih banyak mengandalkan dari layanan jasa pendidikan. Yang namanya UKT. Pasti dimana-mana. Namanya lembaga pendidikan. Karena bisnis kita itu pendidikan pelayanannya itu. Tetapi, Uwim Surabaya saya bilang, Uwim Surabaya tidak boleh berdiri di situ. Sumber fiskal kita harus kita diversifikasi, harus kita expand.